Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ishrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Amalan di malam laylatul qadr Pertama-tama yang tanya begini Ini jawabnya repot Kenapa repot? Ya karena laylatul qadr itu rahasia Allah Ya kan? Laylatul qadr itu rahasia Allah Kalau Dia termasuk wali min awliyaillah Itu pun gak semuanya Yang dipeperkan Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Tergantung sir masing-masing Rahasia masing-masing Jadi Amalan Di malam-malam romadun Itu lebih tepat Pertanyaannya seperti itu Amalan Amalan di malam-malam romadun Amalan di malam Nuzulul quran Amalan di Malam-malam yang disitu Ada kemungkinan Terjadi malam laylatul qadr Dan begitu Maka apa amalannya? Ya yang paling bagus Baca al-quran Menghadamkan al-quran Namanya aja Malam laylatul qadr Malam turunnya al-quran Ya berarti apa? Al-quran Malam Malam Nuzul quran Turunnya al-quran Berarti apa yang paling afdol? Al-quran Kan gitu Sudah jelas itu Sudah jelas Al-quran Apalagi Bulan ramadun Bulan al-quran Sudah komplit Jadi yang paling afdol Di malam-malam ramadun Itu adalah Membaca al-quran Yang menghadamkan al-quran Disamping juga Yang diajarkan Nabi SAW Kepada istrinya Itu juga dibaca Ya Itu juga dibaca Ya kirim Itu juga dibaca Itu adalah Ajaran Nabi Untuk keluarganya Untuk istrinya Ya Radhi Allah Ta'ala Jadi Itu juga dibaca Adapun Amalan Yang dilakukan Yang sudah Mengakar Di sebagian kampung Sebagian Ya Di Jawa sini Atau di luar Jawa Ya Yang mana Mengajak masyarakatnya Untuk Sholat sunnah Berjamaah Ya Ada yang 4 rokaat Ada yang 2 rokaat Ya Ada yang sampai 100 rokaat Ya Bahkan Dengan Membawa Ta'bir Yang dikatakan Oleh al-imam Abu Leif As-Samarkandi Ya sampai 1000 rokaat Ya Tapi karena Rak kuat Awai Orang puluh rokaat Makanya cuma Arong rekaat Kan begitu Padahal Imam Abu Leif Yang dirisanat Dinukil dari beliau Kan 1000 Sampai 1000 Nah Itu bagaimana Ya Itu Ada yang Menyatakan Itu Hadisnya Nabi Tapi Dikatakan oleh Ulama-ulama hadis Yang berkaliber Yang Sudah dalam pakarnya Itu hadisnya Hadis Maubu' Kebanyakan Itu membawa Dalil dari Kitab Durotun Nasihin Maka Kita kalau Ngambil Dalil dari Durotun Nasihin Itu hati-hati Dalam kitab Durotun Nasihin Kalau kita Baca kitab Itu Kita harus Punya guru Kan Dalam kitab Durotun Nasihin Ya Atau Tambihul Ghafilin Itu ada Beberapa Yang harus Dibahas Hadis-hadisnya Itu masih Perlu Proses Tanya sama guru Yang faham Tentang ilmu hadis Begitu ya Jadi jangan mentah-mentah Langsung diambil Jadi Kalau memang Mau sholah sunnah Ya mogo Cuman kalau Usoli sunnah Talalatil qadri Tidak ada itu Ini sama Halnya kayak Pembahasan Sholah sunnah rogoib Sholah sunnah Malam idul fitri Sholah sunnah malam Idul adha Macam-macam Yang di masyarakat Ini macem-macam Jadi Kalau mau sholah sunnah Memperbanyak Boleh gak habib Masa gak boleh Sholah sunnah Ya mogo Sholah sunnah boleh Tapi tidak dikhususkan Usoli sunnah Talalatil qadri Itu gak ada Ya Kalau sudah Menjadi Adat istiadat Di sini Ya niatnya aja Usoli Misalnya Apa Usoli Sunnah Nillahi ta'ala Allahu Akbar Gitu aja Ini ya Sholah sunnah Nafal mutlak Ya Atau Sholah sunnah Apa misalnya dia Sholah sunnah Misalnya dia Tahajud Atau dia Qiyamul Lail Yang penting Sholah sunnah Ya nafal mutlak Mau seribu rukaat Sejuta rukaat Silahkan Gak apa-apa Kan begitu Jadi Mau memperbanyak sholat Juga bagus Menghatamkan Al-Quran Ya bagus Yang penting semuanya Yang penting semuanya Bersandarkan Sunnah Hadith Dalil dari Sumbernya dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa'alaikum Jadi mungkin Itu Keterangan Dari para masyayikh Yang bisa saya sampaikan Wallahu alam Wasallallahu alaihi wa'alaikum Wa alaihi wa sallam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sambung... 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 Sambung...